Hujan yang mengguyur pada Kamis Siang membuat longsor terjadi di tiga titik di wilayah Pani Isan, Sumedang. Digarut longsor tebing di wilayah Talegong merusak belasan rumah warga. Lebat yang mengguyur sejak Kamis Siang membuat tebing setinggi 20 meter longsor di ruas jalan penghubung Sumedang-Subang, tepatnya di Pani Isan, Dusun Tegal Endah, Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Kamis Malam. Sejak pukul 7 malam, petugas pun berupaya membersihkan material longsor yang menutup ruas jalan provinsi ini. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun membuat arus lalu lintas tersendat. Ada tiga titik, yang pertama di kilometer 52, 54, 56, dan yang satu lagi 57 titik di dalam jalan. Sementara itu, diguyur hujan deras tebing setinggi 400 meter di Desa Sukamulya, Talegong, Garut, longsor pada Kamis pagi. Material tanah serta pepohonan menutup jalan provinsi penghubung Garut Selatan menuju ke Bupaten Bandung. Longsoran tanah turut merusak 12 rumah milik warga di bawahnya. Bahkan beberapa bangunan rumah ambruk rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa meski sejumlah bangunan tertimbun tanah. Terjadinya longsor sekitar setengah tujuan ketika saya lagi menyalurkan air di mata air yang sebelah bawah. Ternyata ada longsoran pertama batu. Anak sekolah masih berjalan tapi di stop saya kembalikan lagi supaya pulang lagi ke rumah. Dan terjadilah pada pukul setengah tujuh, terjadilah longsor yang besarnya. Akibat longsor ini, jalur Selatan Garut menuju Bandung terputus. Tim Liputan Transmedia